Hai adik-adik kelas langit dan antariksa Hari ini Kak Beauty akan membacakan cerita tentang raihan ikut puasa Bagaimana ya ceritanya, yuk kita simak bersama Besok hari pertama Ramadan, tahun ini raihan ingin puasa sehari penuh Aku kan sudah besar masa puasa baduk, ucapnya Raihan tidak mau terlambat bangun sahur Ia pun menyetel jam makernya pada pukul 3 pagi Kering Raihan menggeliat malas, tapi tiba-tiba ia teringat makan sahur Ia pun buru-buru bangun Wah, raihan sudah bangun, puji ibu Tapi rasanya raihan masih mengantuk, bu, kata raihan Kenapa sih kita harus sahur, tidak langsung puasa saja? Sebab dalam sahur banyak keberkahan Dan sebagai sumber tenaga bagi tubuh Agar kita kuat berpuasa seharian, kata ayah Oh iya ya, tapi boleh tidak sahurnya sebelum tidur saja, kan enak tidak usah bangun malam-malam Tidak boleh dong, sahur itu waktunya menjelang subuh, kalau tidak begitu itu bukan sahur namanya, kata ayah Oh iya, jangan lupa niat untuk puasa ya, ingat ayah Saat setelah makan, terdengar suara siranya tanda imsak Nah, sudah imsak Tapi susu raihan belum habis bu, seluruh raihan bingung Ibu tersenyum, tidak apa-apa imsak itu kan tanda agar kita hati-hati, sehingga sahurnya tidak kelewatan sampai fajar Raihan ikut sholat subuh berjamaah di masjid Pagi harinya, ia mulai mengantuk, namun ia ingat pesan ibu sehabis subuh tidak tidur lagi Menjelang siang, raihan merasa sangat lemas Ibu menghampiri raihan Kata ibu, sabar ya nak Begitulah rasanya berpuasa Perut panas, lapar, haus, dan badan jadi lemas Namun raihan pasti kuat berpuasa Sambil menunggu waktu sholat suhur Raihan menonton berita di televisi Beritanya tentang seorang kakek Tunawisma Pasti kakek itu sangat lapar ya bu Sampai memungut makanan dari tempat sampah Kata raihan diri Ibu menganggup Ada banyak orang kelaparan di sekitar kita raihan Maka dari itu kita jadi bersyukur kepada Allah Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak sekali Setelah sholat zuhur, raihan tidur siang Namun ketika bangun ia merasa sangat lemas Ia pun mandi, berwudu, dan sholat Dan menjadi segar kembali Setelah itu membantu ibu menyiapkan takjil Raihan mau nabung pahala lagi tidak? Tanya ibu Kan pahala di bulan Ramadan berlipat ganda Mau dong bu? Seru raihan Maghrib pun tiba Alhamdulillah waktunya berbuka Raihan membaca doa Berbuka puasa Raihan makan dan minum secukupnya Setelah itu ia bersiap sholat maghrib Tidak lupa sholat isa dan sholat tarawih di masjid Indahnya Ramadan Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan Setelah ini mohon ayah bunda Menstimulasi adik untuk menceritakan Isi cerita yang tadi Selamat berkegiatan Dadah